Tribuners sejumlah kebutuhan pokok di Kayong Utara mengalami kenaikan jelang Lebaran Idul Fitri. Namun kenaikan harga yang terjadi ini tidak begitu signifikan, Tribuners. Pasalnya, kenaikan sejumlah bahan pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan satu di antaranya karena adanya kendala jelang Ramadan atau faktor musiman. Bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan sudah ada Jovi Lasta dari Tribun Pontianak yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silahkan, Jovi. Terima kasih, Rekan Rizka. Saya Jovi dari Tribun Pontianak menyampaikan bahwa menjelang bulan sejumlah Ramadan atau menjelang Idul Fitri pada tahun 2022, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, salah satunya seperti yang saya sampaikan yaitu bawang merah. Nah, bawang merah berdasarkan pengakuan dari Marzuki selaku pedagang di Desa Pangkalan Buton, satunya di Kecamatan Sukarana Kompeten Kengker, Provinsi Kalimantan Barat, untuk per kilo dari bawang merah sendiri itu 38 ribu. Ini mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, untuk bawang putihnya sendiri ini diperkirakan sekitar 35 ribu, seperti itu. Nah, untuk cabainya sendiri ini 60 ribu per kilogram. Kemudian tomat, untuk satu kilonya itu kisaran harga sekitar 20 ribu. Dan untuk sayur pol, ini kisaran harga yaitu satu kilonya 18 ribu, seperti itu. Dan kentang sekilonya 18 ribu. Nah, berdasarkan penuturan dari pedagang di Desa Pangkalan Buton ini sendiri, nah, untuk kenaikannya ini, ini dari untuk polnya sendiri. Nah, polnya itu beberapa waktu lalu mengalami penurunan harga itu sekitar 17 ribu, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini, ini mengalami kenaikan. Dan juga untuk tentangnya sendiri ini juga mengalami kenaikan, seperti itu. Nah, baik itu dari harganya 18 ribu, dan juga naik perkarungnya, seperti itu. Karena pedagang di sana juga membeli langsung perkarung, berkirakan sekitar 40 ribu rupiah, seperti itu. Nah, untuk cabainya sendiri, ini tetap dengan harga 60 ribu rupiah, seperti itu. Nah, berdasarkan penuturan dari Merzuki sendiri, ini beberapa faktor yang mengalami kenaikan harga dari bahan pokok itu sendiri, namun tidak terlalu signifikan. Nah, seperti faktor musiman, ataupun faktor menjelang Idul Fitri tahun 2022, seperti itu. Nah, dari penuturan Merzuki, dirinya menyampaikan bahwa berharap, ya seperti itu, semoga harga bahan pokok yang ia jual, yang ia dapatkan dari agen ini, ini mengalami penurunan, atau harganya kembali normal, seperti itu. Nah, namun untuk kita ketahui sendiri, berdasarkan dari pemantauan Tribun Pontianak, bahwa harganya ini tidak terlalu signifikan, kenaikannya seperti itu. Nah, tentunya ini untuk membantu juga, baik itu pedagang, maupun pembeli, terutama dalam menyambut lebaran nanti yang akan disambut oleh masyarakat seperti itu, terutama yang masyarakat yang beragama muslim seperti itu. Oke, sekian dari saya, saya kembalikan kepada Ariska.